Inilah cara membuat power solder supaya cepat panas dari bahan cas HP yang sudah rusak Ini hanya beberapa detik saya colokkan listrik langsung cepat panas ya bro Kembali lagi di channel kami di channel Jain AC Service Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips ilmu tentang cara membuat solder supaya bisa lebih panas ya Ini adalah solder murahan atau solder sembako yang 15 ribuan Ini yang kemarin sudah saya buat konten ya Solder 15 ribuan atau solder sembako Saya buka dulu Nah ini solder sembako yang sudah saya modifikasi bisa otomatis ya Panasnya bisa kita atur seberapa suhu panasnya Bisa kita atur di sini ya Ini ada setelannya Dan ini saya harapkan dengan solder seperti ini Solder bisa awet tahan lama ya Dan yang kita solder pun komponen yang kita solder tidak mudah rusak Dan ini memang benar solder murahan atau solder sembako Dan solder ini mau saya modifikasi lagi Supaya bisa cepat panas dan bisa kita buat kita solder multifungsi ya Dengan menggunakan power Ini saya pergunakan power dari chest hp yang sudah rusak Chest hp yang sudah rusak ini saya modifikasi untuk power dari solder ini ya nanti Dan kita sisihkan dulu soldernya Dan kemudian chest hp ini saya buka dulu Saya lepas Di tutupnya sini ya Nah ini sudah terlepas atau sudah kebuka tutupnya Dan kemudian kelihatan ya komponen dari chest hp ini Dan kita cabut atau kita keluarkan komponen dari chest hp ini Nah ini sudah saya keluarkan chest hp nya Dan kita lihat dulu komponen yang mana yang kita rakit nanti Kita lihat di sebelah ini ya bro Di sebelah kapasitor atau elko Ini di elko ini ada yang 400 volt ya Ini adalah elko 400 volt ada min plus nya Elko 400 volt Dan ini nanti kita buat Kabel dulu Kita siapkan Nah ini kabelnya sudah saya siapkan Kabelnya dan kemudian Kita kupas dulu Di ujung kabelnya nanti kita solder ya Biar bisa kita solder Setelah nonton video ini nanti bisa kita buru-buru mencari chest hp yang rusak ya bro Untuk kita praktekan Kita praktekan di solder murahan atau solder sembako Dan setelah ini nanti kita tidak perlu membeli solder yang kelas mahal ya Yang ratusan ribu rupiah Cukup kita pergunakan solder yang harga 15 ribu rupiah saja Dan ini sudah Siap ya Kabelnya Oh iya bro yang belum menonton video saya kemarin bisa lihat di deskripsi video ini ya nanti Yang cara merakit solder bisa otomatis Dan selanjutnya saya solder Dan sebelumnya kita lubangi dulu Tutup dari cas hp ini ya Kita lubangi Nah ini sudah terlubang Dan kemudian Kita masukkan kabelnya Kabel kita masukkan Dan selanjutnya Kita solder Masih paham ya bro Sudah paham ya Cara mensoldernya Kita solder di kaki kapasitor atau kaki elko yang berukuran 400 volt Ini ya yang 400 volt Kaki elko nya atau kaki kapasitornya ada 2 Ada min juga plus Yang 400 volt Dan selanjutnya kita solder Yang bagian plus Nah ini sudah Tersambung ya Kabelnya Atau sudah Tersoder Dengan kuat Dan selanjutnya Siap Kita pasang lagi Di Box Cas HP nya Dan ini sudah siap Sudah masuk Atau sudah tepat Di Cas HP Di Box Cas HP Maksudnya ya Dan kemudian kita tutup Yang tutupnya tadi ya Yang sudah kita lepas Kita tutup Kita kembalikan lagi Dan Ini Langkah awal Sudah Cukup Untuk langkah awal Kita tes dulu Di sini nanti Nah di kabel ini Akan keluar 300 volt 300 volt Dan kemudian kita coba ya Ini Menggunakan AVO Ini saya Pergunakan AVO Bersekala DC ya DC 600 volt DC 600 volt Coba Perhatikan ya Di AVO Saya Nah Benar ya 300 volt Ini adalah Setrum Atau listrik 300 volt Dan ini Nanti Saya Aplikasikan Atau Saya Rakit Di Soldier Otomatis Ini ya Supaya Soldier Ini bisa Suhunya Cepat Panas Dan Bisa Kita Buat Soldier Multifungsi Dan Ini Untuk Merakitnya Kita Ambil Di Kabel Yang Sini ya Yang Untuk Colokannya Langsung Saja Ini Kita Lepas Dan Ini Seperti Ini ya Ini Sudah Saya Lepas Dan Langkah selanjutnya Ini kita Sambung Dan Sebelum Kita Sambung Kita Masukkan Di Tangkai Soldier Masukkan Di Tangkai Soldier Dan Kita Tali Seperti ini Kabelnya Supaya Kabel Tidak Mudah Lepas Ini Sudah Kuat Dan Langkah Selanjutnya Sebelum Kita Sambung Kita Kasih Selongsong Dulu Ini Saya Siapkan Selongsong Bakar Saya Siapkan Selongsong Bakar Ini Sudah Siap Selongsong Dan Kemudian Kita Masukkan Ke Kabel Selongsong Kita Masukkan Ke Kabel Dan Langkah Selanjutnya Kita Sambung Oh ya Bro Sebelum Lanjut Lebih Lanjut Saya Ingatkan Dulu Ya Like Dan Subscribe Dulu Di Channel Ini Dan Jangan Lupa Untuk Mengaktifkan Loncengnya Supaya Kita Tidak Ketinggalan Informasi Dari Jeng AC Service Dan Nanti Bisa Tinggalkan Komen Komen Di Bawah Komentar Saya Tunggu Dan Selalu Saya Tanggapi Insya Allah Komentar Komentar Kalian Semua Dan Selanjutnya Setelah Disambung Kita Hangati Selongsong Bakarnya Dengan Kore Api Dan Kemudian Langkah Terakhir Kita Pasang Tangkainya Nah Nah Seperti Ini Sampai Disini Saya Kira Sudah Paham Ya Bro Cara Merakit Solder Dengan Menggunakan Power Dari Cas HP Yang Sudah Rusak Dan Kemudian Saya Coba Ini Mau Saya Coba Solder Ini Hanya Beberapa Menit Akan Langsung Panas Ya Oh Ya Saya Ingatkan Dulu Jangan Sampai Tangan Kita Menyentuh Ini Ya Baut Yang Saya Tunjukkan Ini Atau Baut Ini Jangan Sampai Menyentuh Benda Yang Bisa Dialiri Listrik Dan Ini Hanya Beberapa Detik Saya Langsung Saya Coba Benar Ya Cepat Panas Solder Dengan Menggunakan Power Charge HP Yang Sudah Rusak Sangat Sangat Praktis Dan Mudah Dan Ekonomis Buat Kita Kita Semua Tidak Perlu Keluar Uang Yang Banyak Atau Keluar Uang Yang Mahal Dan Saya Ingatkan Lagi Kalau Jangan Sampai Menyentuh Bagian Ini Ya Dan Kalau Ingin Soder Lebih Panas Lagi Tidak Menggunakan Otomatis Kabel Ini Bisa Kita Sambung Langsung Ya Maksudnya Kabel Ini Nah Ini Bisa Kita Sambung Langsung Supaya Otomatis Tidak Bekerja Dan Panas Bisa Lebih Maksimal Panas Panas Bisa Lebih Maksimal Nanti Di Beberapa Waktu Yang Akan Datang Insyaallah Saya Buatkan Video Cara Memodifikasi Ini Lagi Supaya Bisa Lebih Maksimal Lagi Untuk Menyoder Serba Guna Dan Sampai Disini Saya Kira Sudah Paham Ikuti Terus Video Video Kami Selanjutnya Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Salam Dari Kami Jeng AC Service Terima Kasih